Kenapa Paus Franciscus kemudian memilih Indonesia bahkan menjadi negara pertama ini dalam kunjungannya kali ini? Mbak Gracia ya, ya pertanyaannya kenapa baru 35 tahun ya semua orang. Tidak semua negara dari 184 negara yang menjalani hubungan diplomatik dengan tata suci itu juga dikunjungi Paus ya. Kan tentu terlalu banyak ya, banyak banget dan tentu ada pilih-pilih, tentu ada pertimbangan-timbangan kenapa sana, kenapa sini dan sebagainya. Setelah 35 tahun memang terakhir kan 89 Paus Yohanes, Paus kedua ya kemudian kita enggak tahu kapan lagi ya. Dan pada akhirnya tahun ini setelah menunggu demikian lama kan tentu pertimbangan tadi saya sampaikan dari tata suci. Kenapa negara ABCD ya, semua biasanya kunjungan Paus kan selalu berkaitan dengan negara-negara wilayah yang ada persoalan, pertamian, apa namanya, kemanusiaan dan sebagainya. Kenapa, apakah pertanyaan, apakah Indonesia juga ada masalah, itu tentu begitu. Tentu tidak ada masalah lain, ada hal lain yang mendorong Paus perlu mengunjungi Indonesia ya. Itu harus kita tarik lebih jauh lagi ke masa ketika tahun 2013, kemudian Paus dipilih, Paus-Parisius ini bergeru-geru terpilih jadi Paus. Dan kemudian apa yang visi misinya beliau itu apa, sehingga jatuhlah kepada Indonesia. Kalau kita ikuti pada waktu itu memang ini Paus dari pinggiran, dari ujung dunia selalu katakan begitu. Dan visinya adalah mengunjungi dan menengkuh daerah darah yang jauh, yang jauh dari, jauh saya katakan jauh dari pusat, pusatnya Eropa. Eropa sudah berubah gitu, memang harus kemudian pergi ke jauh, ke wilayah-wilayah yang berkembang. Yalah Afrika, kita lihat kemarin pergi ke sejauh negara Afrika, kemudian Amerika Latin, ke Asia termasuk Indonesia. Daerah-daerah yang jauh dari pusat yang harus kemudian harus di, apa namanya, disapa ulang lagi. Itu kira-kira itu, jadi Indonesia ada di sana, dalam wilayah itu darah-wilayah pinggiran. Saya katakan pinggiran tadi, saya katakan pinggiran K itu dilihat dari Eropa. Eropa ya, pusat sentralnya, keagamaan. Misalnya kan di Eropa, Roma, Indonesia termasuk jauh. Jadi ada visi pergi ke lebih jauh lagi pinggiran. Tapi kita dengar bahwa kunjungan ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2020, 4 tahun lalu ya Pak? Oh iya Mbak. Bagaimana ceritanya? Ini sebenarnya tahun 2019 ketika duta besarnya Pak Agus Riono itu sudah menyampaikan surat dari pemerintah Indonesia, dari rakyat Indonesia, juga dari konferensi wali gereja dan umat katolik untuk mengundang Paus Francisus ke datang ke Indonesia tahun 2019. Pada waktu itu setau, sejauh setau saya memang sudah kemudian Tata Suci menanggapi dengan semangat undangan dari pemerintah dan wali gereja. Dan diputuskan pada tahun 2020, akhir 2020 akan berkunjung ke Indonesia. Tetapi kita tahu semua kemudian ada COVID. COVID kan, seluruh dunia karena pandemi COVID itu. Sehingga gak ada pergerakan sama sekali dan itu kunjungan ditunda. Tunda artinya pertanyaannya kemudian apa jatian itu tidak ini. Karena COVID, terus kemudian Paus sudah melakukan kunjungan ke negara lain, terakhir ke Mongolia, kemudian banyak negara lain. Indonesia gak bagaimana? Tahun ketika dupusnya menjadi Pak Amri Jinangkung, itu kan kemudian diulang lagi. Itu masih COVID. Dan kemudian saya mulai tahun lalu, dipercaya, diberi amanah menjadi duta besar di Tata Suci. Dan undangan itu saya sampaikan lagi kepada Bapak Suci, kepada Paus Franciscus. Undangan dari pemerintah, dari rakyat Indonesia, dari konferensi wali gereja, dari umat. Saya sampaikan ulang bahwa undangan yang dulu masih hidup. Saya sampaikan pada Paus pada waktu itu ketika saya menyerahkan kredit senyal. Saya sampaikan undangan itu. Saya mengingatkan ulang. Saya mengundang ulang. Dan juga saya sampaikan kepada ketika saya bertemu khusus dengan Perdana Menteri Kardinal Parolin. Saya sampaikan juga, tolong sampaikan kepada Bapak Suci, Paus, undangan rakyat Indonesia, undangan umat Indonesia, gereja Indonesia. Ketika saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Gerager, saya sampaikan ini mengundang ini. Tolong sampaikan lagi. Jadi terus-terus. Ada perjalanan panjang untuk akhirnya bisa Paus, bisa berkunjung ke sini. Tapi bagaimana respons Paus waktu itu, Pak? Saya penasaran seorang Paus mungkin merespons undangan dengan gayanya yang unik seperti itu. Gimana itu, Pak? Ya, saya menurutkan gayanya sangat unik, Pak. Ini khas banget ya. Maka dalam banyak senyum. Ketika saya sampaikan, ketika kredensial ya. Saya sampaikan bahwa kami pada saat ini, Bapak Suci, Pak Fahansu menyampaikan undangan pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, konferensi wali gerisa Indonesia, dan umat mengundang Pak Suci untuk datang ke Indonesia. Tadi pertanyaan, Pak Grisati, apa reaksinya? Betul. Saya akan datang ke negerimu. Langsung? Langsung. Berkata begitu? Ya, saya akan datang ke negerimu. Kenapa bisa begitu? Apakah memang sebelumnya sudah... Ya, mungkin sudah teragendakan. Satu itu. Mungkin punya pertimbangan lain. Kenapa Indonesia? Ya kan? Ya. Kenapa antusias pergi ke Indonesia? Tentu pertanyaan lanjutannya itu. Dan itu juga ditanyakan rekan-rekan saya, kolega Duta Besar, ketika setiap kali ada resepsi diplomatik gitu, sejumlah cabat, itu mencoba dari Australia, Dupas Australia, Korea, Jepang, itu tanya. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Pertanyaan itu, ya kalau jawabannya pukul-pukulan, saya bilang, please, ask to the Pope, don't ask to me. Tapi kan tentu, saya sampaikan, ya Indonesia punya kelebihan. Ada sesuatu hal yang, yang katakanlah yang membuat Paul Franciscus itu pergi ke Indonesia, yang melihat, ah, oh saya harus ke sana. Nah, itu kira-kira ya. Tentu saya melihat, meski ada pertimbangan khusus, kenapa Paul Franciscus kemudian memutuskan, meskipun ini perjalanan panjang ya. Ini perjalanan jauh, ya, paling jauh yang dilakukan oleh Paul, dan empat negara. Ya, dibanding tiga negara yang lain, Timor Leste, Papua New Guinea, dan kemudian Singapura kan Indonesia paling gede. Ya, secara wilayah, secara jumlah penduduk, secara banyak hal itu dibandingkan itu paling gede. Ya, sehingga menjadi destinasi yang pertama. Itu tadi pertanyaannya, kenapa? Saya yakin, Mbak, pasti ada, ada hal yang sangat menarik, ada yang khas dari Indonesia, sehingga Paul Franciscus mengunjungi Indonesia. Indonesia memang spesial, memang spesial bagi, bagi tata suci juga spesial, ya, saya rasa itu.